Intro Sejumlah petugas dari BPBD Kabupaten Ngawi mendirikan tenda untuk pos cekpoin pemeriksaan hewan yang masuk ke Jawa Timur. Pendirian cekpoin ini sebagai antisipasi merebaknya ternak atau hewan kurban yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di samping itu sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan, pos cekpoin ternak tersebut tujuannya untuk pengecekan lalu lintas hewan ternak yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Ngawi. Apakah hewan ternak tersebut terjangkit PMK atau tidak. Termasuk adanya penyertaan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi ternak yang nantinya masuk. Petugas yang berjaga di pos penyekatan tersebut nantinya selama 24 jam secara bergantian. Pendirian pos cekpoin ternak ini juga mendasar dari instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, jika daerah disarankan lebih intensif melakukan pemeriksaan terhadap ternak baik kambing, domba, atau sapi yang akan digunakan untuk Hari Raya Idul Adha. Jika di cekpoin nanti ditemukan adanya hewan ternak yang terindikasi PMK, maka akan dikembalikan ke daerah asal. Sesuai arahan Pak Menko Marves, seminggu sebelum Hari Raya Kurban, ini diupayakan seluruh jajaran, terutama pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan screening hewan ternak yang ada di kabupaten kota, lingkungan masing-masing. Upaya ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa hewan ternak yang sudah berada di lingkungan masyarakat terjaga dari penularan PMK. Sehingga ketika ada kegiatan seperti ini, bisa meyakinkan masyarakat bahwa calon hewan yang akan digunakan untuk kurban nantinya aman dari PMK. Sehingga antusias masyarakat untuk perkurban itu tinggi. Masuk upaya penyekatan di dua lokasi mantingan sama eksitol Pak Ending. Ya, jadi penyekatan-penyekatan itu dilakukan menjelang Idul Atta supaya ada trust masyarakat, kepercayaan bahwa hewan yang dia akan gunakan untuk kegiatan hari raya Idul Atta ini, insya Allah sehat. Ya, sesuai karena disitu nantinya dari teman-teman dari gugus tugas PMK itu nanti, ada surat, surat untuk mengeluarkan surat sehat, surat sehat untuk hewan. Nah, ketika itu disampaikan kepada yang peternak maupun pedagang yang menjual hasil ternak untuk kurban, itu bisa memberikan rasa percaya kepada masyarakat sehingga antusias berkurban masih tinggi. Bupati menambahkan, pelaksanaan post-checkpoint nantinya pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk melakukan screening terutama pada lalu lintas hewan ternak. Sementara berdasarkan data hingga saat ini, di Kabupaten Ngawi terdapat 654 kasus PMK, di antaranya 82 sapi dinyatakan sembuh dan 3 dinyatakan mati. Terima kasih telah menonton!